Intro Pemirsa pada tanggal 2 hingga 9 April 2019 kemarin ratusan siswa kelas 12 SMK Ahmad Yani Gurah Kediri mengikuti uji kompetensi kejuruan dimana pada UKK kali ini juga menghadirkan penguji eksternal dan juga internal lalu seperti apakah acaranya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda SMK Ahmad Yani Gurah Kediri merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang didirikan pada tahun 1985, memiliki 4 jurusan yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, multimedia, dan teknik sepeda motor. Terima kasih telah menonton! Lembaga pendidikan yang terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 47 Gurah Kediri ini menjadi pilihan utama bagi siswa yang siap menembus dunia kerja yang semakin kompetitif. Sebagai lembaga pendidikan, SMK Ahmad Yani Gurah Kediri tanggap dengan perkembangan teknologi. Dengan dukungan SDM yang dimiliki, SMK Ahmad Yani Gurah siap untuk mencetak generasi yang mumpuni. Di SMK Ahmad Yani, kami memakai kurikulum K13 revisi terbaru 2017. Di sini ada 4 jurusan di SMK Ahmad Yani. Terakhir yang kita buka adalah jurusan teknik sepeda motor. Ini sudah tahun ketiga, jadi sudah akan meluluskan tahun ini 2019. Insya Allah semakin kita kembangkan lagi untuk jurusan-jurusan yang lain nanti ke depannya. Seperti ini pemirsa, suasana kegiatan belajar mengajar di SMK Ahmad Yani Gurah Kediri. Dengan bimbingan guru yang berkompeten di bidangnya, serta menggunakan kurikulum 2013 revisi terbaru 2017, kegiatan belajar mengajar di SMK Ahmad Yani terlihat begitu menyenangkan. Sementara dari tahun ke tahun, SMK Ahmad Yani Gurah terus mengukir prestasi baik akademik maupun non-akademik. Untuk WNBK di SMK Ahmad Yani, kami sudah mandiri, sudah tahun keempat kami mengurang mandiri. Semoga saja ke depannya kami bisa menambah fasilitas-fasilitas yang ada di sini, sesuai dengan kurikulum yang terbaru untuk pencapaian kompetensi siswa kami. Insya Allah akan semakin kita kembangkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada, juga penambahan ekstra kurikuler untuk pengembangan bakat dan minat bagi peserta didik. Terima kasih.